Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan Mahfud MD menyatakan apresiasinya kepada seluruh aparat keamanan dari TNI Polri dan BIN dalam mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa pada Senin 11 April lalu. Setelah itu Mahfud menyatakan pemerintah telah mendengar aspirasi mahasiswa dan berupaya menindaklanjuti seruan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam siaran pers yang diunggah di kanal Youtube Kemen Kopol Hukam pada 12 April memberikan apresiasi kepada seluruh aparat keamanan dari TNI Polri dan Badan Intelijen Negara yang telah melakukan tugasnya dengan baik pada agenda unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan pada 11 April lalu. Selain itu Mahfud juga mengucapkan terima kasih kepada elemen mahasiswa yang telah melakukan rangkaian demokrasi pada aksi unjuk rasa tersebut dengan baik dan tertib. Mahfud juga menyatakan bahwa pemerintah telah mendengar aspirasi mahasiswa dan berupaya untuk menindaklanjuti seruan para mahasiswa. Pemerintah senang mendengar aspirasi itu disampaikan dengan baik dan pemerintah tidak akan pernah menghalami. Karena itulah dulu yang kita perjuangkan. Aspirasi Anda sudah kami dengar sesudah Anda sampaikan secara terbuka dan pimpinan DPR juga sudah menjanjikan untuk meng-follow up sesuai dengan aspirasi para mahasiswa. Namun begitu Mahfud sangat menyayangkan Oknum yang melakukan kekerasan visi kepada salah satu dosen Universitas Indonesia Ade Armando di akhir agenda unjuk rasa mahasiswa. Mahfud menyatakan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan Kapolri untuk segera menindak tegas perbuatan pelaku kriminal tersebut. Terima kasih telah menonton!